Awas, awas, awas. Awas, awas. Awas, awas. Minibus milik wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat wisata di Majalengka, Jawa Barat, terbakar. Kejadian berawal saat rombongan berangkat dari wilayah Raja Galuh menuju ke objek wisata Curu Kiara menggunakan minibus. Saat sampai di lokasi kejadian, tiba-tiba kepulan asap muncul dari bagian mesin minibus Beruntung, sopir dan seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar Sementara itu, di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, penampungan minyak mentah ilegal terbakar Mendapat laporan adanya peristiwa kebakaran jajaran Satreskrim Unit Pitsus dengan melibatkan ke proses sang desa Bergerak cepat menuju lokasi kejadian Hal hasil polisi tangkap pemilik penampungan minyak ilegal yang hendak melarikan diri dan beberapa barang bukti Seperti mesin genset, minyak mentah 5 liter, selang dan peralon Bukti yang diamankan minyak sebanyak 5 liter, mesin yang telah terbakar, selang, peralon, itu rig, tambang Peralon ini merupakan alat untuk menampung minyak dari sumur ke bak Karena minyak yang ada di sumur tersangka ini keluar sendiri tanpa harus dipolot Akibat peristiwa itu, tersangka dijerat dengan pasar berlapis tentang minyak dan gas bumi Dari tim liputan AINUS melaporkan Sementara itu kebakaran melanda gedung yayasan sekolah PB Sudirman di kawasan Cijantung, Jakarta Rumah berlantai 2 di kompleks Pertamina Gambir, Jakarta juga terbakar akibat percikan bara api pembakaran sampah Asap tebal terlihat mengepul dari dalam gedung yayasan sekolah PB Sudirman di kawasan Cijantung, Pasarbo, Jakarta Timur pada Sabtu malam Sejumlah petugas dari Sudindamkar, Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api Asap tebal sempat membuat petugas kesulitan mencari titik api hingga penyedotan asap dilakukan menggunakan blower Dugaan titik api ini berasal dari salah satu ruangan kelas begitu ya Bang? Bukan ruangan kelas ya, ini kantor Oh kantor ya Bang, di salah satu ruangan berarti ya Bang? Di sinyalir itu sekitar tumbuhkan asib gitu Asib udang atau tempat ruang setap Diketahui saat kebakaran terjadi kondisi gedung dalam keadaan kosong Diduga api berasal dari konsleting listrik 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api agar tidak semakin menyebar Sementara itu dipercikan api membakar atap rumah dua lantai Di kompleks Pertamina Gambir, Jakarta Pusat pada minggu siang hingga menimbulkan asap pekat Diketahui kebakaran bermula saat sejumlah penghuni rumah tengah bersantai di dalam rumah Tiba-tiba terdengar suara teriakan tetangga melihat kepulan asap dari lantai dua Diduga kebakaran disebabkan bara api pembakaran sampah di samping rumah Yang terbang tertiup angin hingga menyambar atap rumah Meski sempat menimbulkan kepanikan, semua penghuni berhasil dievakuasi keluar rumah Akibat peristiwa ini, kerugian yang diderita ditaksir mencapai belasan juta rupiah Dari Jakarta, tim Liputan Ainus melaporkan Korban banjir bandang di Demak, Jawa Tengah berebut bantuan pakaian layak pakai Warga juga berharap adanya pembangunan talut untuk sungai Babon yang mengelilingi kawasan permukiman Inilah aksi warga korban banjir desa Kebun Batur, Demak, Jawa Tengah yang berebut bantuan pakaian layak pakai untuk anggota keluarga mereka Pasca banjir yang menerjang beberapa desa di Demak, warga tak lagi memiliki pakaian kering yang bisa digunakan Sementara itu dari keterangan warga banjir tahun ini lebih besar dari tahun kemarin Arus air yang berasal dari sungai Babon datang secara mendadak membuat warga tak bisa menyelamatkan harta bendanya Keberadaan sungai Babon yang mengelilingi sebagian kawasan pemukiman Berdampak buruk bagi lingkungan sekitar Saat debit sungai meluap, banjir langsung menerjang pemukiman Banjir sudah surut, jadi jam 6 terjadi banjir Kemudian jam 11 Alkabuntas sudah turun Saat ini kita rehabilitasi dan rekonstruksi bersih-bersih dan yang lainnya Termasuk juga pemeriksaan kesehatan bagi warga masyarakat di Desa Kebun Batur Khususnya perumahan Aryon 6, Desa Kebun Batur, Kesamatan Peranggin Nah terkait banjir sebenarnya penyebabnya apa Pak untuk Kabupaten Nomor ini? Oke, penyebabnya hanya satu yaitu curah hujan tinggi Kebetulan banyak sungai-sungai dangkal karena sedimentasi Dan beberapa desa atau wilayah kami berada di cekungan Sehingga surutnya sulit Sementara itu bantuan sudah mulai berdatangan Seperti bantuan kesehatan dan dapur umum Dari Demak Jawa Tengah Sukma Wijaya Ainus melaporkan Ribuan rumah di gerobogan Jawa Tengah terendam banjir Dengan ketinggian mencapai 1 meter sejak 10 hari lalu Warga kecewa dan kesal Karena tidak ada upaya dari pemerintah untuk mendirikan dapur umum Guna menyuplai makanan ke para korban banjir Seorang bapak yang tengah mengendarai sepeda motor ini viral Setelah motor yang ia kendarai tiba-tiba oleng ke kiri Hingga akhirnya tercebur ke sawah yang tergenang air Beberapa pengendara yang melintas dan berada di dekat korban Justru tidak berhenti untuk memberikan pertolongan Dalam video amatir yang diunggah warga Sepeda motor ini menerobos banjir yang mengendang jalan desa Karangsari Gerobogan Jawa Tengah Pemotor tidak mengetahui jika jalan yang ia lintasi Ternyata adalah pembatas jalan dengan sawah yang tertutup banjir Sementara nenek berusia 75 tahun warga desa lemah putih Gerobogan Nekat hendak melintasi genangan banjir setinggi lebih dari 1 meter Ia rencananya akan melihat kondisi anak dan cucunya di rumah Namun seorang warga berusaha mencegah dan menenangkan nenek Untuk tidak nekat menerobos banjir Warga desa lainnya kesal dan kecewa dengan pemerintah setempat Warga mengaku baru mendapatkan bantuan sembako dan min instan Selama dua kali yang habis dalam waktu satu hari saja Ada bantuan hanya itu tetangga dari Jakarta Tidak ada ya bantuan juga dari pemerintah apa kemarin Hingga saat ini ketinggian banjir terus bertambah Beberapa ternak warga terjebak di dalam rumah dan ikut terendam banjir Dari Gerobogan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Ainyus melaporkan Banjir juga merendam sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan Ribuan rumah warga di wilayah Tekolabua pangkep terendam banjir Sementara di Sidrap, warga terpaksa menggunakan perahu Untuk beraktivitas di tengah banjir setinggi 3 meter Banjir menerjang ribuan rumah warga di wilayah Tekolabua pangkep Sulawesi Selatan Mayoritas rumah warga sudah berbentuk rumah panggung Namun banyak dapur warga yang tergenang Puluhan fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah hingga ruas jalan Juga terendam banjir hingga mengakibatkan aktif warga lumpuh total Ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter Banjir sudah langgaran terjadi di wilayah ini Bahkan banjir bisa terjadi 2 hingga 3 kali dalam 1 tahun Setiap tahun itu mengalami kebanjiran 2 sampai 3 kali setahun Masa ketigian itu 1 meter Dan banjir itu selama 2-2 hari bertahan banjirnya Banjir setinggi 3 meter juga merendam ratusan rumah warga di Kelurahan WT Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan Banjir pun menyebabkan aktivitas warga terganggu Sebagian warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktifitas keluar rumah Dari Kabupaten Pangkep dan Sidrap, Sulawesi Selatan Udin Syahrudin Erwin Eka Pratama, INews melaporkan Terima kasih telah menonton!